Dalam tubuhnya, tanpa ada alasan yang jelas. Salah satunya akan mengalami rasa sakit pada tubuhnya, seperti ditusuk-tusuk, padahal dari luar tidak ada yang menusuk. Santai terkuat dan paling berbahaya di Indonesia. Di zaman modern saat ini, masih saja ada yang mempercayai praktek ilmu hitam. Membunuh tanpa menyentuh, seperti pesugihan, santai, sihir, susuk, dan sebagainya. Sangat-sangat banyak macamnya, dari yang efeknya ringan sampai yang efeknya fatal bagi korban. Berikut ini santai yang disebut-sebut paling bahaya yang ada di Indonesia. Sangat-sangat satu ini berasal dari wilayah Jawa Timur. Orang yang terkena santai susuk konde ini akan merasakan sakit di dalam tubuhnya tanpa ada alasan yang jelas. Salah satunya akan mengalami rasa sakit pada tubuhnya, seperti ditusuk-tusuk, padahal dari luar tidak ada yang menusuk. Terkadang banyak korban diperiksakan ke dokter dengan sinar ronsen, dan akan ada beberapa barang yang janggal, seperti paku, tang, atau jarum yang ada di tubuh korban. Benda-benda aneh inilah yang dipercaya merupakan kiriman dari orang yang sakit hati, dengan menggunakan santai susuk konde. Santai Lowo Ireng Masih dari wilayah Jawa Timur, yaitu Banyuwangi. Satu santai lain yang bahkan jauh lebih seram, yaitu Santai Lowo Ireng. Santai yang termasuk santai yang ganas, karena akan membuat korbannya mengalami kecelakaan. Karena kemampuannya yang dapat mendatangkan musibah secara tiba-tiba, jenis santai yang satu ini tergolong sangat sulit ditangkal. Konon hanya orang kuat yang mampu terhindar dari serangan santai Lowo Ireng. Santai Kuyang Santai Kuyang merupakan santai yang membuat korban yang jadi linglung. Korban dari santai ini menjadi bingung, karena sebagian jiwanya telah diambil oleh dukun dengan ilmu tersebut. Orang terkena ilmu ini akan menjadi orang yang 180 derajat berbeda dari keadaan sebelumnya, dan bahkan bisa jadi setengah gila. Selain untuk menyerang orang yang dibenci, Santai Kuyang sering digunakan dalam ritual pesugihan, dengan mengorbankan separuh jiwa anggota keluarga, sebagai mahar yang akan diperoleh kelar. Santai Pelesit Mati Mang Suku Dayak Kalimantan memang sudah sejak dahulu terkenal dengan ilmu mistis turunan nenek moyang mereka yang terkenal sangat ampuh. Salah satu ilmu hitam yang dimiliki suku Dayak, diantaranya adalah Santai Pelesit Mati Mang. Sebuah ilmu tua yang bisa membuat targetnya mengalami gangguan jiwa secara mendadak alias jadi gila. Hebatnya lagi, ilmu santai ini bisa dikirimkan kemana saja, bahkan hingga keluar pulau. Boleh percaya, boleh tidak. Tujuan gue biar lo semua yang punya hitam, stop. Semua itu cuma jebakan setan. Oke. Yang abadi itu yang punya Tuhan. Kisah horor dibalik megahnya Istana Bogor. Mengungkap sisi misteri Istana Bogor. Di antara Istana Presiden Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah, Istana Bogor, Jawa Barat menjadi yang paling megah, luas, serta memancarkan kesan artistik. Namun dibalik kemegahan Istana Bogor, tersimpan kisah misteri yang membuat Istana Bogor menjadi salah satu tempat angker di kota hujan. Apa saja keangkeran yang ada di Istana Bogor? Penampakan Hantu Noni Belanda Sering di Halaman Istana Fenomena horor di Istana Bogor dimulai dari penampakan hantu Noni Belanda. Dengan busana khas perempuan Belanda zaman dulu, Noni Belanda kerap berkeliaran sambil membawa payung di halaman dan di atas permukaan kolam Istana. Ini Istana nih? Iya, di jembatan yang kayu situ terus untuk sosoknya sendiri dia itu pegang payung. Payung, kayak ada rendah-rendahnya gitu. Terus pakai roknya juga agak gede, kayak ngebalon gitu. Kayak bangsawan sih? Iya, benar. Dari, kalau dilihat dari bentuk pakaiannya sih, ini pasti bangsawan. Saat di atas air kolam, hantu Noni Belanda itu terkadang bersenandung. Patung Bergerak Sendiri Di Istana Bogor terdapat 360 patung buatan seniman dari dalam dan luar negeri yang tersebar di dalam dan halaman istana. Dari berbagai cerita yang beredar, sejumlah patung dapat bergerak sendiri. Banyak yang percaya patung-patung itu bergerak sendiri karena adanya kekuatan makhluk gaib. Ada penjaga istana yang pernah melihat posisi beberapa patung berbeda dari sebelumnya. Ada yang berubah tempat dan ada yang berubah arah pandangnya. Patung ini ada beberapa patung yang terbuat dari perunggu, kemudian dari batu alam. Tapi yang menjadi ikonnya Istana Bogor sejak dulu, sejak selesainya dibuat patung ini adalah patung Sideno. Nah ini yang menjadikan daya tarik bahwa karya-karya seni orang kita pun tidak kalah berkualitas. Kamar Soekarno yang Misterius Membicarakan keangkaran Istana Bogor, maka Kamar Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno atau Bung Karno tak akan terlewatkan. Sebab banyak cerita menyeramkan seputar kamar misterius yang pernah ditempati oleh Bung Karno. Keangkaran kamar Bung Karno selain disebabkan bangunannya kuno dan sudah lama tidak ditempati, juga disebut-sebut karena semasa hidupnya Bung Karno dekat dengan dunia mistis. Jadi diduga Kerajaan Sunda itu berdiri abad 11 dan istananya yang pertama adalah di Istana Bogor sekarang. Saat ini? Yang ditempati oleh Pak Jokowi itu? Ya, Istana Kerajaan Sunda lokasinya di belakang, agak mundur dari posisi Istana Negara sekarang. Namun sejak beberapa tahun terakhir, cerita angkernya kamar Bung Karno tergerus setelah Presiden Joko Widodo menempati kamar itu. Jeritan dan tangisan dari ruang bawah tanah Sebelum dijadikan tempat tinggal Presiden Indonesia, Istana Bogor merupakan tempat tinggal para gubernur Jenderal Hindia Belanda. Terdengar juga kabar bahwa ruangan bawah tanah Istana Bogor pernah dijadikan tempat penyiksaan dan pembantayan tahanan kolonial Belanda. Jasad para tahanan kemudian dikubur di dinding-dinding ruangan istana. Karena itulah sering terdengar jeritan pilu dan tangisan misterius pada malam tertentu.